Sejumlah orang melaporkan pendakwah Bahar bin Ali bin Smith ke Polda Metro Jaya terkait dugaan penghinaan terhadap simbol negara. Bahar Smith melontarkan pernyataan soal Jokowi dan tersebar di media sosial dalam bentuk video. Seperti dikutip CNN Indonesia.com, Bahar Smith melontarkan pernyataan soal Jokowi dan tersebar di media sosial dalam bentuk video. Dalam video yang berdurasi sekitar 60 detik itu, Bahar menyebut Jokowi sebagai pengkhianat negara dan rakyat. Ia juga menyebut Jokowi sebagai seorang banci dan menyerukan untuk membuka celananya. Salah satu pelapor bernama Muanas Al-Aidid, Ketua Umum Cyber Indonesia yang juga politikus dari PSI, melaporkan Bahar Smith ke Polda Metro Jaya. Laporan yang dilayangkan itu diterima oleh Polda Metro Jaya. Ya, tidak bisa dipungkiri topik mengenai politik atau kebangsaan memang kerap menjadi salah satu bahan dakwah para ulama dan para pemuka agama dalam menyampaikan pesan-pesan keagamaan. Kendati politik itu memang cenderung kita maknai sebagai sebuah persaingan, perebutan, kekuasaan, pertarungan yang keras. Narasi pesan politik yang disampaikan di mimbar dakwah, sudah seharusnya sih berisi pesan yang sejuk, damai, dan kalaupun ada unsur kritik, haruslah kritik yang konstruktif dan membangun. Namun rasanya, atau itu rasa saya, rasa orang lain, rasa anda juga, belakangan ini suasana cenderung berbeda ketika panasnya pertarungan politik, pembilu, turut beribas, pada panasnya narasi dakwah oleh sebagian pihak ya, saya tidak bisa bilang bahwa semuanya, tapi hanya sebagian mungkin sebagian kecil. Salah satunya kasus Bahar Bin Smith yang dituding melakukan penghinaan dalam ceramahnya. Bagaimana para politikus melihat situasi seperti ini, itu tadi bukan monolog saya, tapi kita akan mengulasnya bersama para politisi yang sudah bersama saya malam hari ini, ada Bang Muanas Alaedit, politikus dari Partai Solidaritas Indonesia. Terima kasih Bang Alas, sudah datang. Kemudian ada Kang Pipin Sopian, politikus dari Partai Keadilan Sejahtera. Terima kasih Kang Pipin, sudah datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bicara mengenai, sengaja kita tidak undang ulama, tapi kita undang para politisi di sini untuk melihat ini dari perspektif yang lain, supaya lebih jernih, supaya kita bisa lihat dari kacamata yang lain. Saya mau ke Bang Anas dulu, Bang Anas katanya melaporkan Bahar Bin Smith ke Pola Metro Jaya. Bagaimana ceritanya Bang? Apa yang Anda resahkan sebenarnya dari ceramahnya? Ya jadi kemarin hari Rabu, itu sore kita putuskan untuk melaporkan ceramah Nyabi Bahar. Dengan pertimbangan bahwa sudah ramai di media sosial, karena hampir pada hari itu publik sudah cukup tahu. Sebelumnya pun, satu hari sebelumnya pun sudah ramai di media sosial. Kemudian ada salah satu saksi kami mengirimkan itu ke saya, tentang linknya. Beredar, saya cek di media sosial memang sudah cukup ramai. Dan beberapa pihak mendesak agar kita melaporkan. Nah akhirnya kita memutuskan, kemudian melaporkan, dan kita melihat bahwa video-video itu saya kira sangat menyedihkan. Mengerikan karena yang disampaikan dalam ceramahnya itu pertama adalah soal masalah penghinaan. Ya terhadap misalnya Pak Jokowi gitu, yang mengatakan bahwa kalau ketemu Pak Jokowi kemudian dibuka celananya, kemudian jangan-jangan dia hate, jangan-jangan dia banci. Saya kira bahwa ini adalah bukan bentuk kritik gitu loh. Ini juga merupakan satu rangkaian tindak pidana. Ada pasal yang kemudian mengatur itu. Misalnya ada sebagian orang kemudian melaporkan, kalau kita melaporkan ada pasal 207 itu, tampunginan kepala negara, tetapi saya kira poinnya bukan persoalan Pak Jokowi-nya yang menjadi persoalan saya. Nah, dibalik runtutan pernyataan lainnya adalah ketika dia kemudian menyebut bahwa yang makmur bukan rakyat. Yang makmur adalah Cina, kafir, antek asing, barat, semua segala macam. Ada kalimat-kalimat itu. Ada kalimat itu. Itu yang kita sudah buat transkripnya dan kita sudah sampaikan kepada Polda Metro Jaya. Kemudian ada penyebutan lainnya adalah masalah soal pribumi. Bahwa pribumi menjadi budak di negeri sendiri kelaparan. Nah, jadi terkesan ini bukan dakwah yang kemudian menyejukkan. Malah lebih tim ses gitu loh. Lebih tim ses atau seolah-olah kayak mendukung pasangan calon lain kemudian dengan menyerang pasangan calon lain. Inilah yang saya kira bahwa konten pernyataan itu adalah bertentangan dengan pasang 40, Undang-Undang nomor 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Karena tidak boleh kita menggunakan dikotomi Cina, pribumi dan segala macam. Karena itu sudah dihilangkan yang adalah warga negara Indonesia. Tapi dalam berdakwah kan mengkritik juga hal yang besar kan? Nah, itu yang kita bilang. Apakah ini bentuk kritik? Tolak ukurnya apa sih kalau kritik gitu loh? Kalau tolak ukurnya kemudian orang mengatakan bahwa misalnya seorang kepala negara kemudian dikatakan harus pakai, harus dibuka celananya, head kemudian dituding banji. Nah, kemudian misalnya mendikotomikan antara seolah-olah ada etnis tertentu yang merasa dikayakan. Sementara pribumi kemudian dihinakan. Ini kan bentuk-bentuk memecah belah persatuan. Yang Anda kritik itu narasinya, konten kalimatnya, diksinya, atau forumnya? Kalau misalnya ini kan Anda sudah tahu ini forum keagamaan atau forum cerah? Iya, itu yang kita... Atau forum politik misalnya? Iya, itu maksudnya tegas-tegas saja gitu loh. Itu forum apa dari investigasi Anda? Iya, terkesan bahwa ini adalah seolah-olah sedang memperjuangkan pasangan calon presiden tertentu. Karena dalam rangka, dalam suasana politik gitu loh. Dengan kemudian berlindung seolah-olah sebagai pendawan. Nah, ini kan yang kemudian kita khawatirkan gitu loh. Yang pasti bahwa yang ingin kita sampaikan kepada publik. Kenapa kemudian kita melaporkan? Narasi memecah belah itu sangat berbahaya. Dan ada undang-undang yang kemudian mengatur ancaman pidananya itu di atas 5 tahun. Nah, ini yang kemudian tidak boleh terjadi lah. Saya kira kemudian memang proses hukum harus kemudian berjalan. Dan ini bukan hal baru loh. Dari beberapa media sosial yang kemudian kita lihat, konten-konten yang kemudian dikirimkan misalnya, beredar soal ceramahnya Habib Bahar itu penuh dengan sumpah serapa, cacimaki, kebencian, dan itu loh yang kita kemudian melihat. Artinya biarkan saja sekalian pada proses hukum, kemudian ini bisa menjadi pembelajaran buat siapapun termasuk kita semua itu. Oke, itu dari perspektif Anda sebagai pelapor. Saya mau lihat dari, ini kan dalam suasana politik, tadi konten ini juga mengandung konten politik gitu. Tapi seperti kata Mas Anas, Kang Pimpin gimana melihatnya? Yang pertama, saya kira yang penting adalah jangan seakan-akan ketika misalnya beliau Habib Bahar menyampaikan itu, kemudian dibawa-bawa itu misalnya atas permintaan, misalnya atau dukungan dari Kubu Prabowo Sandi. Karena memang itu misalnya tadi Bang Anas mengatakan bahwa, oh kayaknya menguntungkan Prabowo Sandi gitu. Kami berkomitmen bahwa sebagai, kami dari PKS dan juga dari Prabowo Sandi punya komitmen bahwa kita ingin pemilu yang damai. Kita ingin kehidupan politik kita itu kondusif untuk melahirkan pemilu yang sukses, melahirkan pemimpin yang baik. Dan kalau kami melihat misalnya, kami tentu tidak menghendaki adanya ujaran kebencian dimanapun, siapapun yang melakukan itu, kami ingin tegak hukum itu ditegakkan. Termasuk kalau Anda melihat apa kontenerasi yang dilakukan oleh Bahar ini? Ya, saya kira ujinya adalah di proses hukum. Dan tentu kami ingin keadilan. Jadi tidak hanya misalnya yang mengkritik kepada pemerintah, kepada Pak Jokowi, kemudian itu dilaporkan, ramai di media, kemudian akhirnya ditersangkakan. Tetapi ketika misalnya, yang tidak mengkritik Presiden, tetapi memang pendukung Presiden, ketika melakukan ujaran kebencian, ketika melakukan hoax, itu dibiarkan saja misalnya. Kasusnya sebetulnya banyak. Banyak di antara kita, mohon maaf, para pendukung Prabowo Sandi, ada di kalangan ulama dan umat, itu mempertanyakan keadilan itu. Misalnya ketika kasus, misalnya Faisal Asgab, kemudian Victor Laiskodat, kemudian ada juga Denny Siregar, yang jelas-jelas sudah ada buktinya, mereka melakukan ujaran kebencian, menyebarkan hoax dan sebagainya, ketika dilaporkan oleh misalnya aliansi santri, tetapi tidak diproses secara hukum, tidak menjadi tersangka mereka. Nah sebetulnya posisinya, kalau kita inginnya adalah, yuk, kalau memang mau hukum ini ditegakkan bagi siapapun, maka siapapun yang melakukan ujaran kebencian, yang menyebarkan hoax itu diproses secara hukum. Jadi posisi kami. Dan kami punya visi, misi, dan program aksinya Prabowo Sandi apa? Kami ingin supremasi hukum itu tegak, transparan, tidak pandang bulu, dan satu lagi, kami ingin menghindari hukum, penegakan hukum, menjadi alat kekuasaan untuk membungkam rakyat. Nanti kita akan masuk ke fokus ke situ, bagaimana pendegakan hukum, bagaimana kemudian ruang dakwah tidak diisi intrusi, ini kayak semacam abrasi intrusi air laut, tapi dalam hal yang quote-unquote agak jelek. Tapi dalam konten yang tadi diresahkan Bang Anas, Anda setuju bahwa itu punya masalah atau enggak? Ya saya kira silahkan diproses secara hukum. Jadi kalau memang itu misalnya semacam ujianan kebencian, saya kira kita menghormati proses hukum yang dilakukan, sebagaimana juga harusnya memang Bang Anas juga memproses hukum, misalnya Faisal Asegap, kemudian Victor Laiskodat, kemudian misalnya Bang Ade Armando, kemudian Dennis Reger, yang juga menyampaikan ujianan kebencian yang juga mungkin luput dilaporkan oleh Bang Anas. Oke, Bang Anas kenapa Anda juga, Anda lihat bahwa ada ketidakadilan, ada pilih kasih dalam pendegakan hukum, terutama dalam laporan-laporan ujianan kebencian. Lebih asik dijawabnya, saya akan kasih kesempatan Anda untuk pikir-pikir, kami akan segera kembali saat lagi. Sebenarnya topik dialog kita hari ini, bagaimana kita semua sepakat dan berupaya untuk menghindari ruang-ruang dakwah, ruang-ruang dakwah keagamaan, cerama keagamaan, dari intrusi-intrusi politik kebencian yang sama-sama pasti kita setuju, kita tidak inginkan. Tapi yang menarik tadi Kang Pipin, apa namanya, justru mengungkapkan banyak fakta-fakta terkait dengan hate speech atau ujianan kebencian juga dari kubu Bang Anas sendiri, banyak juga ternyata yang tidak diproses katanya. Jadi polisi ini, gimana Kang tadi, singkatnya polisi gimana? Ya, tebang pilih. Tebang pilih, oke. Ya, isi ini memang tebang pilih. Dia keluar dari mulutnya kamu sudah. Gimana, Bang Anas? Ya, jadi gini. Saya itu sebetulnya pribadi ya, karena memang saya punya satu lembaga yang memang concern terhadap Hock dan hate speech. Jadi tuduhan Kang Pipin itu bagi saya terlalu berlebihan. Kenapa? Kalau kemudian misalnya dianggap memposisikan diri seolah-olah adalah play victim sebagai korban akibat ketidakadilan dari proses misalnya selama pemerintahan Pak Jokowi itu juga tidak betul. Ingat bahwa pertama adalah misalnya kita mencatat dalam kasus-kasus yang kemudian misalnya menyerang pemerintah, itu juga banyak yang kemudian tidak berjalan. Contoh misalnya satu, kasus misalnya Egi Sujana, yang kemudian dilaporkan berbagai pihak dalam kasus penisahan agama, itu juga sampai detik ini tidak ada perkembangan dan sama sekali tidak berjalan kaitan masalah ketuanan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua adalah soal Rocky Gerung juga yang pernah dilaporkan. Masalah kitab suci fiksi, itu juga tidak ada persoalan. Kemudian yang ketiga ada kasusnya Pak Amin misalnya soal masalah dikotomi partai Allah melawan partai setan. Itu juga pernah dilaporkan, itu juga kemudian sama. Anda semua yang melaporkan itu? Kebanyakan Anda? Iya, ada kita, ada masyarakat, tapi kita punya data itu gitu loh. Nah kemudian misalnya kasusnya salah satu ustadz muda, Evi kalau tidak salah, yang kemudian pernah menuding sebagai nabi sesat. Itu juga sama sekali tidak berjalan. Bahkan kaburnya di SP3 gitu, saya nggak tahu. Tapi kan itu jelas. Kemudian yang keempat misalnya, ada kasus misalnya Haikal Hasan gitu. Yang pernah menyebut Habib adalah seorang keturunan kafir gitu. Itu juga sama sekali, belum berjalan. Nah kemudian misalnya, kalau tadi tiga mungkin saya bisa sebutin nempir sepuluh gitu. Saya juga siap nih. Ini yang kita maksud bahwa... Ya kita nggak mau banyak-banyakan kasus ya, tapi intinya bagaimana? Intinya gini, jangan membangun narasi kepada publik bahwa seolah-olah ada ketidakadilan. Seolah-olah kubu yang di sini diproses, kubu sebelah sini tidak proses. Tapi Anda setuju bahwa kedua pihak sebenarnya memproduksi ujalan kebencian yang haram, tidak sehat bagi demokrasi. Dan itu bisa saja terjadi. Tapi definisi kedua belah pihak itu harus dipahami bahwa misalnya, kalau kita menyebutkan kedua belah pihak, berarti itu menjadi bagian tim kita. Bagian dari tim kampanye gitu. Tim kampanye gitu. Ini kan sebetulnya hanya misalnya pendukung gitu ya, antara pendukung Pak Prabowo dengan Pak Jokowi gitu. Kalau kita mencermati berbagai kasus ini sebetulnya, selalu masyarakat itu terutama ulama yang saat ini banyak mendukung Pak Prabowo adalah mempertanyakan memang apakah memang hukum ini menjadi alat kekuasaan untuk menekan dan supaya akhirnya mereka itu atau pihak tertentu terutama ulama yang supaya mendukung pihak Pak Jokowi gitu. Jadi ketika itu semacam dipaksakan gitu ya. Nah maksudnya disebut juga contohnya misalnya apa gitu loh. Misalnya gimana? Jadi untuk kita bisa ujaran kebencian kepada PKS secara serta-merta bahwa kami adalah partai yang radikal, yang teroris, begitu ya. Kemudian kita laporkan, tapi sampai saat ini tidak ada kasus itu, tidak ada proses lainnya. Bagaimana dengan kasus-kasus lain yang tadi juga disebutkan oleh Bang Anas misalnya? Pendukung-pendukungnya Pak Jokowi juga, Pak Prabowo misalnya juga tidak diproses. Kan poin yang ingin kami sampaikan adalah kami ingin hukum itu tegak bagi siapapun. Jadi jangan sampai misalnya hukum itu menjadi alat kekuasaan, kalau ini misalnya mengkritik Presiden, misalnya tadi melakukan dugaan penghinaan kepada Presiden, kemudian diproses, tetapi kemudian yang lain tidak gitu. Jadi kami ingin tegaknya hukum ini. Betul gak sih Mas Anas bahwa... Jadi secara esparan tidak tebang pilih begitu. Jadi kalaupun misalnya ada dari kubu kita melakukan kesalahan, melakukan tindak pidana, saya kira silahkan diproses secara hukum. Asalkan fair bagi kita. Termasuk yang baru saja dilaporkan oleh Mas Anas tadi ya. Saya kira tidak ada persoalan. Silahkan di bahasa setuju untuk dilaporkan. Saya kira prosesnya adalah luaranya ada di pendagakan hukum. Itulah titik tekan dari kami, dari Prabowo Sandi. Baik, kita kembali ke Mas Anas, ada yang mau ditanggapi dulu sebelum kita kembali ke laptop kita? Kembali ke jururusan kita? Ya, yang pasti bahwa kita punya semangat yang sama. Bahwa ketika orang misalnya melakukan satu tindak pidana, apalagi kemudian ini bisa berimplikasi bagi misalnya kepentingan orang banyak, maka proses hukum kemudian menjadi instrumen untuk bisa menyelesaikan. Nah, tapi saya juga misalnya gini, jangan sampai kemudian juga membangun narasi. Kalau kemudian tidak diurus berarti misalnya dianggap bahwa seolah-olah dituduhkan kepada regime tertentu. Kita tahu bahwa proses hukum itu kan cipatnya berdiri sendiri. Tidak ada urusannya gitu loh dengan masalah Pak Jokowi. Jangan juga kemudian dihubungkan ke seolah-olah. Ini juga kan seolah-olah ada kepentingan politik. Yang pasti bahwa gini loh, pengalaman kita ya sebagai pelapor, kita tuh mengawal kasusnya. Jadi jangan modelnya ngelapor, kemudian ditinggal, dipanggil gak datang, ngadarin ahli juga gak bisa bantu juga, tiba-tiba langsung menuding polisi bahwa seolah-olah kasusnya tidak diurus. Nah, itu juga gak fair kalau menurut kita gitu loh. Jadi memang harus ada si adat-adat juga dari pegang hukum dengan kita sendiri. Karena polisi tetap berlaku imparsial dalam apapun, apa namanya, tetap ujian kebencian, kasus-kasus yang dilaporkan. Dari beberapa data yang kita miliki bahwa semua berjalan dalam mandungan-mandungan ke tiri. Kalau itu yang menjadi kerasa. Tanpa kemudian bisa terjebak dalam persoalan dukung-dukung politik. Intinya kalau saya simpulkan, dua-duanya punya keresahan yang sama. Satu bilang kasusnya gak diungkap, satu juga bilang kubur sebelah juga kasusnya gak diungkap. Tapi apakah kita punya keresahan yang sama? Melihat forum-forum keagamaan ini juga ada keresahan lainnya. Kemudian kalau kita baca di media sosial panoramanya, kok banyak yang menyesalkan sebenarnya bagaimana ruang-ruang keagamaan, ruang-ruang ceramah itu disusupi atau diproduksi ujaran-ujaran yang mungkin kurang pantas dalam hal-hal keagamaan. Anda lihat punya concern itu gak Bang Anas sebelum ke Kang Pimpin? Iya kalau kita sih sebetulnya bisa dijadikan patokan juga. Banyak orang-orang-orang yang sebenarnya menurut kita adalah rahmatan nilalamin. Yang kemudian mereka memang memberikan daudah sejuk. Misalnya ada Habib yang punya kitab, yang punya prestasi segala macam, punya karya. Ada Habib Puraishihab, gitu kan. Ada Gusmus, kemudian ada Kiai Said, ada berbagai sebetulnya kan itu bisa. Yang kemudian misalnya dijadikan sebagai patokan gitu loh untuk bisa mendukung, melihatkan iklim lah. Tapi fenomenanya ada lihat seperti apa saat ini? Apakah memang banyak yang memakai forum-forum keagamaan untuk memakai pesan politik dengan hal yang kritik tidak konstruktif misalnya? Iya itu, itu yang kemudian berbahaya. Kita juga gak mau kemudian misalnya agama tertentu kemudian dijadikan sebagai alasan padahal ada kepentingan politik. Narasinya yang Anda temukan biasanya seperti apa Bang Anas? Narasinya, narasinya, diksi-diksi yang biasa Anda temukan seperti apa? Iya misalnya kemudian tidak fair, misalnya menyerang. Menyerang pasangan calon tertentu. Kita tidak bisa melepaskan ya Bu, ini kan sedang dalam situasi politik. Iya gak? Kalau kemudian menyerang pasangan tertentu, misalnya kemudian memerintahkan. Bahkan ada loh satu, kemudian misalnya kita temukan beberapa video yang ceramanya itu kemudian mendukung pasangan calon tertentu. Nah ini juga kemudian gak fair, terkasih sama pecah belah. Padahal tugas pendakwah adalah saya kira bagaimana bisa menyejukkan. Bahwa perbedaan pilihannya adalah hal yang biasa. Jangan karena persoalan lima tahun yang kemudian bisa mengoyak persatuan dan mempecah belah kita. Itu yang harus yang kemudian disampaikan. Kami, Ben. Saya kira itu tidak bisa hanya ditujukan kepada misalnya forum-forum dakwah muslim ya. Saya kira forum-forum dakwah agama lain juga sama ya. Kalau kita misalnya contoh kayak yang saya sampaikan, bagaimana Victor Laiskodat itu kemudian melakukan ujaran kebencian, melakukan fitnah, hoax yang luar biasa kepada berbagai partai bahwa kami sebagai apa namanya. Itu dalam forum keagamaan atau forum politik? Dan saya kira itu kan mayoritasnya memang yang saya lihat adalah memang non-muslim gitu ya. Terus kemudian menyampaikan hal yang tidak benar tentang ajaran yang ada dalam Islam gitu. Dan poinnya yang paling penting bagi kami adalah keadilan bagi semua. Jadi kalau tadi misalnya Mas Anas melihat bahwa kayaknya sudah fair dan sebagainya. Kalau misalnya sudah fair, maka sebetulnya masyarakat tidak lagi akan mempertanyakan. Karena kenapa kami selalu membawa adil dan ma'amur, keadilan bagi semua. Salah satunya adalah penegakan hukum. Kami ingin kalau misalnya Prabowo dan Sandi ke depan memerintah, maka siapapun akan diproses secara hukum ketika melakukan pelanggaran. Tetapi kalau memang tidak memang harus dibersihkan. Tapi kalau kita bicara mengenai forum-forum keagamaan seperti ini kan yang dilaporkan adalah dianggap itu forum keagamaan, dilaporkan oleh para pendakwah misalnya gitu. Apakah Anda lihat fenomena kecenderungan itu ada? Atau memang itu hanya keresahan Mas Anas dan kawan-kawan saja misalnya? Peluang itu terjadi ada di tahun-tahun politik. Dan kalau kita meng-capture itu ada. Termasuk juga misalnya yang menyatakan misalnya ada forum keagamaan yang menyatakan bahwa tidak boleh mengkritik pemerintahan. Itu hukumnya haram misalnya. Itu kan diuntungan siapa? Kubunya Pak Jokowi. Dan itu saat ini sedang beredar videonya. Apa namanya di WhatsApp dan media sosial gitu. Jadi saya kira memang kita harus arif dan bijaksana. Dan tentu melihat ini kita melihatnya bahwa kita ingin pemilu kita berkualitas ke depan dan memang harus memberikan pembelajaran kepada masyarakat bahwa kita memang ingin dakwah itu memang mengajak bukan mengejek. Mengajar bukan menghajar. Jadi kami sebagai partai politik, kami sebagai partai dakwah, kami ingin Islam yang moderat, Islam yang rahmatanil alamin dan tentu kami menyuruhkan kepada semua pihak terutama kepada para pendukung Pak Prabowo dan Bang Sandi untuk bersama-sama mengajak masyarakat siapapun secara elegan mematuhi konstitusi Pancasila dan peraturan perundang-undangan sehingga tidak terjelas dalam kasus hukum. Bang Anas, apa yang membuat Kekol tadi Anda katakan keresahannya real gitu ketika forum-forum keagamaan dipakai ya kritik pasti kan ada, politik pasti masuk dalam ceramah-ceramah apa politik kebangsaan, politik kebudayaan tapi kalau tadi yang ada ujara-ujara kebencian tadi Anda katakan eskalasinya cenderung meningkat di tahun-tahun politik apa sih yang membuat itu kemudian meningkat gitu kenapa forum-forum keagamaan yang harus menjadi referensi kesejukan, kedamaian dan politik yang konstruktif budaya yang konstruktif, moralitas yang konstruktif diintrusikan atau masuk gitu virus-virus seperti itu. Iya saya kira bahwa ini adalah persoalannya mungkin beberapa tokoh agama sudah terjebak dalam mendukung-mendukung dan ikut secara tidak langsung ya kemudian untuk kepentingan politik nah ini kemudian menjadi persoalan sehingga kemudian misalnya dakwah yang harusnya kemudian bisa menyejukkan, bisa memberikan kemudian misalnya agar umat tetap misalnya jangan karena gara-gara proyek lima tahunan jika ada pil press atau semua segala macam kemudian orang menjadi membuat keributan atau kemudian saling mengkafirkan karena perbedaan-perbedaan itu ini kan yang harus disampaikan bahwa kebedaannya ada satu takdir, sebuah nugrah yang harus disampaikan apapun lah mereka motok agama apapun di ruang-ruang apapun kalau kemudian itu disampaikan saya kira gak akan ada persoalan gitu loh tapi kalau kemudian terjebak dalam mendukung-mendukung ini dosa-dosa Anda semua gak sih para politisi yang bertarung di level elite sehingga virus-virusnya masuk ke tokoh-tokoh agama para pendakwah yang harusnya menjadi referensi kesejukan bagi masyarakat kita akan bahas, Kang Pimpin, Mas Anas usai jadwal ini ketentang sama kami ngomongin dosa deh nah bagaimana kemudian kita membentuk narasi yang konstruktif kalau kata Bang Anas tadi saya agak simpulkan sedikit ini katanya intrusi-intrusi kalau bahasa air lautnya ini intrusi air lautnya ini kepada para pendakwah harusnya jadi rujukan bagi masyarakat untuk mencari kesejukan dan kedamaian itu karena mendukung-dukung politik terlalu partisan yang sudah semakin kental jalan politik berarti Anda merasa sebagai politikus orang-orang yang terlibat dalam pertarungan politik yang super hot di atas ini punya agak dosa gitu gak sih, Kang? maksudnya mengajak-ngajak, ikut nyeret-nyeret ini kita mau buka-bukaan aja gitu merasa gak maksudnya ikut berkontribusi gak pada situasi yang seperti ini gitu yang pertama tentu kalau kami sih menghimbau kepada semua pendukung ya atau misalnya yang kontra dengan kita memang tidak terjebak dalam pelanggaran pemilu dan juga tindak pidana ITE dan yang lainnya ujaran kebencian dan sebagainya jadi memang ruang-ruang dakwah itu memang harus menyampaikan nilai-nilai kebaikan kesejukan dan juga poin pentingnya adalah bahwa memang tidak boleh kita memaksakan oh tidak boleh membawa ruang politik kepada ruang kegiatan keagamaan karena kita bukan negara sekuler kita bukan negara komunis dimana memang bahasa politik dalam agama itu gak boleh dibahas di situ yang bahasa politik kebangsaan politik yang menyatukan semua pihak dan kemudian menyampaikan kriteria pemimpin yang baik berdasarkan agama seperti apa itu tentu harus disampaikan tetapi memang ketika memang di situ melakukan pelanggaran misalnya ada kampanye di tempat ibadah dan sebagainya siapapun silahkan diproses penyelenggara pemilu bawah su silahkan diproses kemudian penegak hukum silahkan diproses dan tidak boleh pandang bulu kita harus transparan dan kita tidak mau menjadikan hukum sebagai alat kekuasaan tapi partai politik memanfaatkan situasi seperti ini untuk bisa oke lumayan juga nih bisa kita mobilisasi atau bisa kita pengaruhi gitu bagi kami itu tidak fair kalau misalnya itu kemudian melanggar hukum dan kemudian kita mencari keuntungan disitu jadi saya kira ini pendidikan politik secara kultural, moral, normal-normal saja secara moral kami terutama dari PKS selalu ingin menyampaikan bahwa ayo kita mendukung secara fair mendukung secara rasional dan silahkan punya argumentasi-argumentasi tetapi kita harus menjaga persatuan dan kesatuan dengan cara demokrasi dengan cara menyejukkan bagi semua sehingga memang cita-cita kita ingin melahirkan demokrasi pemerintahan yang baik ke depan dan punya target 2019 ganti presiden Prabowo dan Sandi sebagai presidennya itu bisa terwujud itulah politisi, jurubicara apapun yang ditanya pesannya masuk terus tapi Mas Anas Kekuali Anda juga merasa ya mungkin bukan Anda tapi mungkin kelompok Anda atau partai Anda atau mungkin calon yang Anda dukung itu itu punya merasa punya quote-unquote ikut membawa-bawa mengeret-ngeret para ulama para pencerama-pencerama harusnya menjadi rujukan sejuk gitu ikut berpolitik yang agak-agak kasar gitu misalnya jadi tadi kalau dengar Kang Pipin itu luar biasa gitu tapi justru saya terakhir itu sempat malah dijelik-jelikan juga saya dengan media-media sosial dianggap sebagai tokoh DNA anak dari tokoh DNA Idit gitu loh dan yang paling parah adalah salah satu yang kemudian dilaporkan ada kader dari PKS juga gitu loh dari partai lain nah ini kan yang kemudian sangat bertolak belakang dengan apa yang kemudian disampaikan oleh Kang Pipin tetapi kalau memang memang seperti itu itu sangat luar biasa cuman yang ingin saya sampaikan adalah memang dari awal itu dari tim Pak Jokowi juga sudah menyatakan bahwa kita itu memang sangat menghindari politik identitas gitu loh sangat menghindari saya kita ingin ada ada satu program misalnya adu gagasan dan segala macam itu yang kemudian ditawarkan kepada publik sehingga kemudian misalnya tidak apa namanya menggunakan misalnya politik identitas sebagai upaya untuk untuk misalnya menyerang perbedaan kita dan itu akan menjadi malapetaka kalau misalnya tadi ada katakan para pendawa tokoh agama misalnya apapun agamanya itu kemudian sudah masuk ke apa namanya abrasi partisan nih jelang-jelang apa namanya tahun pemilu itu gak berusaha dimanfaatkan juga misalnya untuk membantu mesosialisasikan mungkin atau membantu mengkampanyekan dalam hal-hal yang lain dia silakan aja kalau memang mau seperti itu itu gak haram buat politik ya misalnya gini sepanjang dia kemudian tidak melakukan hoax fitnah hate speech kan ada batasan-batasannya yang penting gini lah kira-kira bahwa itu kan sulit kemudian untuk dilakukan kontrol artinya bahwa yang pasti ada instrumen hukum ketika kemudian mereka kemudian misalnya memanipulasi atau menyalahgunakan misalnya hal-hal yang kemudian bisa merugikan apa namanya kepentingan orang banyak maka ya hukum yang penting yang terakhir yang terakhir bagaimana partai politik ini kemudian ikut berkontribusi Kang Bipin dan juga Mas Anas untuk membuat hal-hal yang tidak yang kita resahkan yang kita takuti bahwa yaudahlah para pendakwa para pencerama yang harusnya hidup di tengah masyarakat menjadi rujukan moral dan juga mungkin rujukan politik tapi politik kebangsaan itu betul-betul ada diri partai politik tidak ganggu-ganggu lah tidak pakai-pakai lah supaya masyarakat tetap bisa mendapat rujukan yang betul-betul fair dan clear Kang Bipin pertama tidak ada larangan para ulama para pendakwa itu memilih sesuai dengan pilihan politiknya karena itu dilindungi oleh konstitusi itu pertama dan yang kedua selama memang yang disampaikannya adalah benar bukan hoax dan yang disampaikannya adalah sesuatu yang memberikan pendidikan kepada masyarakat dan itu terkait dengan politik saya kira itu sah-sah saja dan kita memberikan ruang itu dan kami sebagai partai politik terutama dari Prabowo Sandi selalu ingin menyampaikan bahwa konsen kami adalah terkait dengan isu ekonomi jadi kami ingin membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya kami ingin menurunkan harga-harga yang saat ini menjadi beban masyarakat dan kami tidak bermain di politik identitas bagi kami yang paling penting saat ini dimana masyarakat saat ini membutuhkan karena dalam poin politik agama misalnya bukan maksudnya isu tentang keumatan itu salah satu isu tentang keadilan dan kesejahteraan keadilan dan kemakmuran itulah poin utama kita sebetulnya dan disitu para pencerama pendakwa silakan saja berkontribusi untuk memberikan pencerahan juga kepada masyarakat yang penting bagi kita untuk bermain tidak mengatakan orang tidak mengatakan dalam kasus hukum jadi saya kira kritik silakan disampaikan kalau kita mendengar kontennya para Habib atau para pencerama itu sebetulnya banyak yang menyampaikan kritiknya tapi ketika memang sudah upset sudah menyentuh hal-hal yang kira-kira bisa melanggar hukum saya kira memang siapapun baik pendukung Pak Prabowo maupun pendukung Pak Jokowi kami ingin hukum penegak hukum penyelenggara pemilu itu menegakkan aturan seadil-adilnya bagi siapapun transparan hukum tidak dijadikan sebagai alat kekuasaan oke mas Anas terakhir dari Anda ya yang pasti gini bahwa tadi saya tinggal menambahkan aja sebagai besar tentu kita sangat setuju ya tetapi jelas bahwa narasi kemudian dibangun dalam persoalan preparasi ini adalah yang pasti adalah gagasan menghindari politik-politik identitas yang kemudian dapat bisa memecah belah persoalan-persoalan kita dan yang paling ya misalnya untuk apa memecah belah persoalan kita tadilah tentang masalah etnis kan mengadu domba etnis tadi soal masalah Cina kemudian masalah pribumi atau suku-suku atau misalnya dalam kasus tampang boyolali misalnya melecehkan seperti itu nah ini kan merupakan narasi-nasi yang kemudian dapat memecah belah kita persoalan-persoalan kita bahwa yang pasti kita harus punya semangat semua partai politik kita semua pendawa atau apapun lah sekiranya tokoh-tokoh politik punya semangat yang sama untuk dapat kita dalam kerangka perbedaan keragaman kita oke gitu loh ya jangan karena proyek 5 tahunan nah itu yang benar-benar jadi persoalan kemudian saling mengadu domba saling kemudian ini atau tidak menerima kekalahan ini kan narasi yang dibangun misalnya kalau kayak dari ceramahnya yang tadi saya katakan dari Bibar misalnya tanggung jawab yang milih Jokowi uang mebel dipilih itu adalah pernyataannya oke nah ini kan seolah-olah tidak menerima kan nah ini ya kan menerima sebuah konsekuensi dari demokrasi dan saya khawatir ya takutnya kalau kemudian ini tidak diproses hukum akan dinilai orang HOK dan HP itu sebagai sebuah kewajaran ini malah petang baik yang paling penting ada semua partai politik juga ikut berkontribusi supaya membuat narasi-narasi dan diksi-diksi yang dipakai oleh siapapun politisi apa para juru kampanye termasuk para pendakwa atau mungkin tokoh-tokoh agama yang juga mungkin kuat-an kuat tadi sudah punya preferensi politik juga narasinya harus sejuk, damai dan juga membangun secara konstruktif kritik boleh kritik boleh asal konstruktif dan juga menyatukan kita semua karena Indonesia jangan sampai terbelah cuma gara-gara politik lima tahunan terima kasih Kang Pipi terima kasih Mas Anas terima kasih